Oke guys, kita masuk produk baru ya guys Pajero Stun Turbo Grady ya teman-teman ya Ini Grady Racing Performance ya RHF 55V VGT Teman-teman ya, VGT Ingat Parial Geometry Bukan non-VGT ya Pasti tarikannya dari bawah sampai atas Respondensif No lag Ya teman-teman ya Karena dia pakai VGT ya teman-teman ya Bisa dicoba di Pajero Fortuner Tapi tidak PNP ya teman-teman ya Harus modif exhaust Modif piping Modif downpipe Macem-macem deh Terus ya kalau memang apa Injector dan lain-lain teman-teman Ini dengan kipas 7 tambah 7 ya teman-teman ya 48,5mm Dan Bisa bunyi Stut-stut Kalau apa Zut-stut-stut-stut Gitu No lag teman-teman Responsif VGT Turbo Charger RHF 55 Oke teman-teman Oke teman-teman Lengkap dengan aktuator Vakum ya Ya ini agak berat teman-teman Kita putar lagi Nah ini dia penampakannya ya Ini Isap Keluar Ke intercooler Oke Ini oli air Oke Nah ini exhaust Masuk Keluar Disini Nah Ini juga teman-teman Kita jelaskan sedikit ya teman-teman ya Ini kan karena Dari pabrik Tidak ada menyetel Aktuatornya ya Nanti teman-teman bisa setel sendiri Aktuator ya Sesuai Mekanik tuner mobil lah Supaya jangan sampai over boost Oke teman-teman Karena gak ada segelnya ya Gak pakai segel Pabrik tidak menyetelkannya Karena ini kan motif racing ya Sesuai spek Mesin mobil Yang akan dipasang Oke teman-teman Nah Perlu saya jelaskan lagi Disini ada dua baut Mur Penyetelan Dan ini ada satu Saya buat Warna putih ya Pakai spidol putih Satu Warna hitam Pakai spidol hitam Oke teman-teman Nah untuk yang spidol putih ini Bautnya Untuk menyetel VGT ya teman-teman ya VGT saat Menutup Umpama contoh gini teman-teman Saat sudah terpasang di mobil ya Ini VGT ini Kalau tidak ada Baut penahannya Dia akan menutup semua Gitu Dan mobil akan ngorok Gitu ya Nah ini untuk menyetel Kerenggangannya Saat VGT yang menutup Kerenggangannya Sekitar 2 mili lah ya Contoh aja ya teman-teman ya Nah kayak gini Ini penyetelan Untuk VGT Saat menutup Penyetelan Kerengganan Kerenggangan VGT Saat menutup Oke Dan untuk baut yang hitam ini Untuk penyetelan VGT saat Membuka ya teman-teman ya Gini Saat terbuka habis Ini baut hitam ini Untuk menahan pin ini Supaya VGT nya Membuka semua Tapi Tenaganya Saat membuka itu Ditahan oleh pin ini Supaya Si VGT ini Tidak cepat Tidak cepat Rusak Aus ya Itulah fungsinya Teman-teman ya Oke Untuk baut putih Penyetelan VGT Saat Menutup Kerenggangannya Oke teman-teman Nah ini Penyetelan VGT saat Membuka Membuka habis Gitu ya Untuk menahan Si VGT ini Supaya Lebih awet Oke Teman-teman Kita jelaskan Lagi Ini Untuk Selanjutnya Apa saja Yang Dirtah Ini ada Paking-paking Semua Oke Nah ini Kebanyakan kan Turbo charger Non-VGT ya Jadi kita Masuk Yang langsung VGT Turbo charger No lag Responsive Mantap Teman-teman Tidak